Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember, Jawa Timur membagikan alat pelindung diri kepada puluhan petugas potong hewan pada Rabu pagi. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus corona saat Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Alat pelindung diri dibagikan ke 79 petugas potong hewan yang bertugas di Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jember. Alat pelindung diri yang dibagikan berupa baju hasmat atau mantel plastik, masker, face shield, dan sepatu boot. Selain membagikan APD, petugas juga mensosialisasikan protokol kesehatan selama menyembeli hewan kurban. Kegiatan ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mewajibkan seluruh pekerja rumah potong hewan milik pemerintah maupun swasta menggunakan alat pelindung diri selama kegiatan berkurban pada situasi pandemi COVID-19. Dalam persiapan menjelang Idul Adha ini, mereka benar-benar mengetahui bagaimana menjaga diri, melindungi diri, tidak tertular dan tidak menularkan COVID-19. Untuk itu, seluruh jagal di Kabupaten Jember ini kita rapid test gratis dari pemerintah Kabupaten Jember dan diberikan alat pelindung diri, mulai dari sepatu karet, sepatu boot, sampai sarung tangan, karet, untuk bekerja, masker, face shield, dan juga baju pelindung yang berbahan plastik agar ketika mereka bekerja, terlindung daripada percikan dan jepratan-jepratan darah. Tim Gugus Tugas juga akan melakukan rapid test untuk petugas potong hewan secara bergala sebelum Hari Raya Kurban. Bagi petugas yang reaktif, maka dilarang memotong hewan kurban dan diminta melakukan isolasi bandiri. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur Jember, Jember, Jember